Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi 6,75% Produser lapangan CNN Indonesia tampaknya kita bergabung saja langsung dengan Bank Indonesia dan kita akan langsung menanyakan apa sesungguhnya yang menjadi pertimbangan Bank Sentral untuk kembali memangkas suku bunga acuan 25 basis point kali ini kita menunggu apakah kita bisa bergabung dengan Bank Indonesia Halo, oke ini kita lihat ini adalah Tirta Sagara, Direktur Komunikasi Bank Indonesia langsung menyampaikan pertimbangan Bank Sentral 0,25 sampai 0,50% pada tanggal 16 Maret 2016 sejalan dengan konsumsi yang tumbuh moderat, laju inflasi yang masih di bawah target serta prospek ekonomi dan keuangan global yang masih berisiko suku bunga fat fund rate FFR diperkirakan baru akan meningkat di semester 2 2016 dengan besaran kenaikan yang lebih rendah di pasar komoditas, harga minyak dunia diperkirakan masih rendah akibat tingginya pasokan di tengah permintaan yang masih lemah terkait perekonomian domestik, dapat kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan 1 2016 berpotensi terus membaik terutama didukung oleh akselerasi stimulus fiskal pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2016 diperkirakan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya terutama ditopang oleh konsumsi dan investasi pemerintah meningkatnya investasi pemerintah didorong oleh akselerasi belanja modal pemerintah yang terlihat cepat pada 2 bulan pertama tahun 2016 sementara investasi swasta diperkirakan baru akan meningkat pada periode-periode yang akan datang konsumsi rumah tangga diperkirakan masih cukup kuat tercermin dari daya beli yang terjaga penjualan ecaran yang meningkat dan kepercayaan konsumen yang cukup baik sementara itu kinerja ekspor diperkirakan masih tertekan seiring dengan masih lambatnya pemulihan ekonomi global dan masih menurunnya harga komoditas untuk keseluruhan 2016 pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan tumbuh pada kisaran 5,2 sampai 5,6 persen year on year lebih tinggi dari pertumbuhan pada tahun sebelumnya neraca perdagangan pada Februari 2016 mencatat peningkatan surplus ditopang oleh kenaikan surplus non-migas neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 1,15 miliar dolar AS lebih tinggi dari surplus pada bulan sebelumnya pencapaian tersebut terutama ditopang oleh kenaikan surplus neraca non-migas yang bersumber terutama dari kenaikan ekspor perhiasan atau permata serta produk-produk dari besi dan baja sementara itu neraca migas pada Februari 2016 mencatat surplus setelah pada bulan sebelumnya mencatat defisit surplus neraca perdagangan pada Januari sampai Februari 2016 ini masih sejalan dengan perakiraan defisit transaksi berjalan pada tribulan 1, 2016 divisi transaksi berjalan tersebut diperkirakan dapat dibiayai dari surplus neraca finansial didukung oleh perkembangan arus masuk investasi portfolio yang hingga Februari 2016 telah mencapai 2,2 miliar dolar AS aliran modal asing di pasar saham pada bulan Februari sudah tercatat positif sejalan dengan prospek ekonomi domestik yang semakin baik cadangan divisa pada akhir Februari 2016 tercatat 104,5 miliar dolar AS atau setara 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor berlanjutnya aliran masuk modal asing dan menurunnya permintaan valuta asing untuk keperluan transaksi domestik telah mendorong penguatan rupiah pada Februari 2016 secara year to date nilai tukar rupiah menguat sebesar 3,09% ke level 13.372 rupiah per dolar AS tren apresiasi rupiah ditopang oleh meningkatnya aliran modal aliran masuk modal asing termasuk di pasar saham dari sisi domestik penguatan tersebut didorong oleh persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia seiring dengan penurunan BI rate dan paket kebijakan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi serta implementasi proyek infrastruktur yang semakin efektif menurunnya nominal transaksi valuta asing antar penduduk pasca berlakunya PBI kewajiban penggunaan rupiah dari sebelumnya rata-rata sekitar 7,3 miliar dolar AS per bulan menjadi kurang dari 3 miliar dolar AS per bulan pada Januari 2016 juga turut mendukung penguatan rupiah dari sisi eksternal penguatan rupiah ditopang oleh semakin meredanya risiko di pasar keuangan global sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara maju ke depan Bank Indonesia akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya Inflasi Februari 2016 semakin terkendali dan mendukung prospek pencapaian sasaran inflasi 2016 yakni 4 plus minus 1 persen Indeks harga konsumen IHK pada Februari 2016 mencatat deflasi sebesar 0,09 persen month to month terutama disumbang oleh deflasi komponen barang yang diatur pemerintah atau administered prices dan komponen bahan makanan bergejolak atau volatile foods deflasi administered prices terutama disumbang oleh penurunan harga bahan bakar rumah tangga penurunan tarif listrik serta penurunan tarif anggutan udara sementara itu deflasi kelompok volatile foods terutama bersumber dari penurunan harga sebagian besar komoditas pangan kecuali harga beras yang meningkat sebagai dampak dari El Nino Inflasi inti masih tergolong rendah dan tercatat sebesar 0,31 persen month to month atau 3,59 persen year on year Rendahnya inflasi inti tersebut didorong oleh terjaganya ekspektasi inflasi dan masih terbatasnya permintaan domestik Kedepan, tren penurunan harga minyak dunia diharapkan dapat mendorong penurunan tekanan inflasi Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi akan berada di dalam kisaran sasaran inflasi 4 plus minus 1 persen pada 2016 Koordinasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi akan terus diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan tekanan inflasi kelompok volatile foods Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang cukup kuat Pada Januari 2016 rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio atau CAR tercatat sebesar 21,5 persen Sementara rasio kredit bermasalah Non-performing loan atau NPL berada di kisaran 2,7 persen gross atau 1,4 persen net Meskipun pelemahan ekonomi global dan domestik mengakibatkan kinerja korporasi di beberapa subsektor manufaktur dan sektor infrastruktur menurun dampak penurunan kinerja korporasi tersebut pada ketahanan sistem perbankan relatif terbatas Dan kembali Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuannya 25 basis point dan saat ini di bawah level 7 persen 6,75 persen dan tampaknya Indonesia akan semakin dekat masuk kembali ke rezim bunga murah Beberapa indikator tadi disebutkan oleh Tirta Segara kita rangkum sedikit bahwa tadi menyinggung mengenai kinerja ekspor yang meskipun memang masih tertekan karena memang faktor ekonomi global Namun yang pasti yang positif adalah daya beli masyarakat yang masih bagus kemudian indeks kepercayaan konsumen yang masih tinggi kemudian penjualan retail juga yang masih tumbuh kemudian surplus neraca perdagangan juga membuat Bank Indonesia semakin percaya diri untuk menurunkan suku bunga acuan pada hari ini dan kita lihat juga bagaimana ini juga masih sejalan dengan proyeksi defisit transaksi berjalan Bank Indonesia yang tampaknya juga salah satunya karena memang memungkinkan untuk dibiayai dari neraca finansial dan arus masuk portfolio sebesar 2,2 miliar dolar ataupun capital inflow menjadi juga salah satu faktor lain dan Cadef kita berada di 104,5 miliar dolar dan itu jauh di atas kecukupan standar internasional lebih dari 2 kali lipatnya karena standar internasional ada sekitar 3 bulan impor dan yang pasti adalah bahwa BI, Bank Indonesia akan tetap menjaga suku bunga maksudnya nilai tukar rupiah tetap berada di nilai fundamentalnya dan yang saya catat juga adalah bauran kebijakan antara pemerintah dan juga otoritas moneter untuk memperbaiki ekonomi Indonesia ke depan selamat menikmati